Menurut saya itu kurang pas, menurut saya itu lucu, tapi kan bukan berarti saya Sedikit latar belakangnya Mbak Rara dan juga kalian ya Jadi sebenarnya Mbak Rara tidak mempersoalkan kalau misalnya ada orang yang mencoba dikenal dan terkenal dengan cara membuka-membuka masalah orang lain Meskipun secara etika seharusnya itu tidak digunakan Anda boleh naik, tapi tolong naiknya jangan dengan cara mempermalukan orang lain Jangan Anda jadikan kepala rekan-rekan Anda atau kepala orang lain sebagai tanda Anda untuk ke atas Sama seperti saya sebagai seorang advokat, saya juga bisa artinya itu melihat ada rekan-rekan advokat lainnya Yang mungkin punya cara atau punya opini yang menurut saya itu tidak tepat Menurut saya itu kurang pas, menurut saya itu lucu Tapi kan bukan berarti saya langsung mempermalukan rekan saya sesama advokat yang mungkin pendapatnya, cara kerjanya itu menurut saya tidak tepat Karena saya mungkin punya cara mituri yang lain Itu tidak benar secara etika Jadi artinya sesama paranormal, sesama magician yang namanya itu sebuah profesi Harusnya punya yang namanya etika Seorang buta pun kalau kemudian kita mengatakan dia itu pakai kacamata karena matanya buta Itu saja sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mencemarkan dan mempermalukan orang lain Dan memang profesi paranormal itu kalau buat rara harus saja izinnya Harus saja juga izin yang namanya STPT Jadi kalau saya sih melihat persulap merah fenomena ini Berawal ya tadi ya guru persulap merah itu kan sudah menceritakan Awalnya itu kan kursus training berjam-jam saja Kayak gitu, lalu dia mengolak sendiri lah Kalau rara sendiri saya juga dari kecil itu sudah ada pertunan untuk indigo Jadi budi saya itu juga dulunya adalah tim spiritual dari istana Erapahato dan juga paket saya Nah jadi intinya apa ya bahasa saya Saya sendiri juga selalu mengatakan ke teman-teman semua bahkan ke pelataran Event yang saya handle itu saya tidak pernah menjamin 100% bisa cerah Kemungkinan akan ada hujan tetapi bisa digeser Nah untuk konteks ini kan terus-terus ya Ya ini tadi sebenarnya saya membuka Instagram secara pakai laptop jadi teman-teman semua nyaman Nah ini ada salah satu nih dia tuh terus-terus katanya Mungkin udah pada melihat juga ya Jadi ada bahasa dia itu katanya saya menghilang Saya meng-merendahkan dia Itu sebentar dengan buka kaya kaya nih Tidak lama ini Nah aku baru melihat video-nya si Marcel Alias Pusulatina Alias nama TPPL serinya Makanya Haris Tianto ya Nah ini yuk Cuplikannya ya Nah ini Youtubenya dia ya Saya bahas Ini dengan Pak Wujan juga Dia Marcel bilang ngeblok kawang hujan yang viral Yang bawa mangkok si Mingbo Nah ini Marcel lagi sama kawang hujan ya Jadi kita akan mengerti karakteristiknya Itu jadi Akhirnya kita akan berkali Kekuai kita Kekuai kita Kekuai kita Nah ini ya katanya sediap Kalau hujan yang viral Nanti teman-teman cari sendiri Terus katanya Saya ada komen Di Instagram dia Ganti fotoan apa Kayak gitu Buat dia gak nyaman Nah kita klik ya Nih Kalau dia bloggin saya Saya tidak bisa melihat Di Instagram dia Apakah saya masih bisa komen Di Instagram dia Kita cek Jadi ini pembuktian bahwa Ada juga sesuatu yang tidak tepat Yang tidak benar Boa Dikatakan sudah mengeblok baharan Maksudnya tidak Nah ini Aksi ritual Lusir awan hujan Manjarika Jumat 18 Stand up komedinya cukup bagus Tapi kurang lucu Dan terpesat terlalu menghayal Tingkatkan nanti Kenampuan stand up komedinya Terus aku bilang Halo Apa kabar Terkirim atau tidak Terkirim Ya Oke Jadi Beberapa kali Pak Minola Dan bekan-bekan partner Juga wartawan Saya itu sempat diundang Ya Beberapa stasiun TV Mungkin saya bisa sebut namanya Atau tidak Si Marcel tuh tak mau Bareng sama Rara Ada apa dan kenapa Kok dia satu tidak mau Satu panggung dengan saya Tetapi Di Instagram dia Ada Mandalika di bawahnya Terus di Youtube Dia menjelekkan terus Pak Wangti Kita kan wajib menjaga nama baik Intinya tuh seperti itu Dan kalau saya ini Pak Minola dan tekan-tekan Sudah punya NIB Jadi Pak Jokowi sekarang ke Papua Bersama Bapak Eric Tauhid Pak Bahlil Itu menggalakkan NIB Jadi dengan NIB ini Saya sudah secara profesional Bayar pajak juga Dan saya punya tim kerja juga Itu yang mendapatkan Akomodasi Mungkin lebih tinggi dari Gaji PNS Saya ya pokoknya Sudah bagus lah Kontrak kerja saya di Pak Luara Ini ya tuh gitu Jadi ya seperti saya katakan tadi itu bahwa Pesula merah sudah terlalu Mendesignikan dan menggentralisasi Mungkin ada Mungkin ada orang yang Mengaku-maku Sebagai pawang hujan Dengan mitode-mantode yang seperti yang dia bongkar Seperti yang dia duga Tapi bukan berarti semua pawang hujan Sekali lagi bukan semua pawang hujan Itu melakukan kecurangan Bukan semua pawang hujan Itu orang-orang yang Tidak memiliki keahlian Ya Sama seperti kalau misalnya kita melihat Ada Polisi gadungan Ada dong Tapi kan bukan berarti Semua polisi Ada polisi yang gadungan Ada polisi yang tidak baik Saya rasa di semua profesi Pasti ada aja yang tidak baiknya Adfokan aja mungkin juga ada adfokan yang baik Ada yang tidak baik Tapi tidak boleh mengeneralisasi Ya benar Ya Ini Pesula merah sudah mengeneralisasi Dan kemudian dia menggunakan mitode Dia katakan bahwa itu mitode-nya seperti ini gampang Hubungi ramah cuaca dan sebagainya Mungkin ada yang seperti itu Tapi jangan mengeneralisasi Tapi ketika dia mengeneralisasi itu Bahwa seolah-olah semua seperti itu termasuk barang Sehingga dia menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Barara di MotoGP Mandalika Ada sebuah stand-up comedy Ini sudah keliru Iya Terus kemudian ada satu lagi yang ada kan